Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich yang diduga sebagai perekrut dan mentor trading Indra Kesuma alias Indra Kens akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus trading Bodong Binomo. Sebelumnya Fakarich diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Khusus Baris Krim Polri dan dicecar 40 pertanyaan. Dari pemeriksaan ini terungkap, Fakarich ternyata memiliki hubungan bisnis dengan Indra Kens. Mereka berdua memiliki sebuah perusahaan yang diberi nama PT Disotif Citra Digital. di mana Indra Kens bertindak sebagai direkturnya. Saat proses penyidikan terungkap, Fakarich menerima aliran dana dari rekening Indra Kens sebesar 1,9 miliar rupiah. Malam itu juga, Rodara F statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan terkait hubungan yang bersangkutan dengan tersangka IKA dengan 44 pertanyaan. Dua BIB yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut, aset kripto tersangka kasus trading bodong binomo Indra Kens kini telah dibekukan. PPATK mengungkap, aset kripto Indra Kens yang dibekukan dan diketahui memakai nama orang lain itu senilai 38 miliar rupiah. Jumlah aset yang disita ini diperkirakan akan terus bertambah. Dan teman-teman masih mengerjakan ya, dan kita komunikasi terus dengan teman-teman kepolisian. Selain Fakarich, polisi juga sebelumnya menetapkan manajer development binomo Brian Edgar Nababan sebagai tersangka kasus yang sama. Brian diketahui memiliki hubungan langsung dengan markas besar binomo di Rusia dan bertugas untuk merekrut orang agar mau menjadi afiliator di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara alat bukti apa saja yang menguatkan polisi menetapkan Fakar Soehartami Pratama alias Fakarich yang disebut-sebut berperan sebagai perekrut dan guru trading Indra Kusumal alias Indra Kens sebagai tersangka kasus trading bodong binomo. Kita akan jawab hal ini bersama dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kompas Gadot, Repli Handoko. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mbak, salam sehat terlalu. Salam sehat Pak Gatot. Jadi apa saja bukti yang dimiliki polisi untuk menjadikan Fakarich sebagai tersangka, Pak Gatot? Baik Mbak, jadi kami sampaikan dulu, masar belakang dilakukannya penahanan terhadap yang bersangkutan, Saudara F. Kita ketahui bahwa Saudara F sudah dua kali dipanggil oleh penyudik, tapi tidak hadir. Nah, kemarin tanggal 4 April 2022 itu sekitar jam 11 Saudara F sudah hadir ke penyudik, kemudian oleh penyudik dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan 40 pertanyaan. Itu dimulai dari jam 11 sampai jam 21.00. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyudik melakukan gelar, di situ meyakini bahwa yang bersangkutan ada kaitannya dengan Saudara Ika, penyudik menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan sampai tengah malam, kemudian selesai langsung dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Nah, kaitannya dengan Saudara Ika itu memang ada hubungannya, yang pertama adalah itu ada hubungan bisnis di PT, di Sofis Citra Digital, di mana Ika selaku direkturnya. Dan juga yang bersangkutan itu juga sebagai pengajar, atau yang mengajari Saudara Ika untuk berlatih atau mengikuti privat kelas online terkait masalah trading ini. Kemudian juga ada aliran dana dari Saudara Ika kepada Saudara M sendiri, yaitu sekitar Rp1,9 miliar yang ini masih didalami terus oleh penyidik tentunya. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan, uang Rp1,9M ini untuk apa Pak? Ini memang untuk jasa fakarij atau memang sebagai fee atau bonus? Ya, ini masih didalami oleh penyidik, Pak. Karena aliran dana itu diakini itu kaitannya dengan adanya hubungan bisnis dan antara S dengan Ika. Nah, ini yang masih didalami oleh penyidik tentunya. Pak Gatot, ini kan penyidik membuka akun Bin Patner ya, dan akun Binomo punya fakarij. Apa yang ditemukan di sana, Pak? Di situ penyidik menemukan adanya beberapa akun yang terkait dengan kegiatan daripada Binomo itu sendiri. Oke. Jadi mulai cara untuk tradingnya, kemudian juga ada terkait dengan Bin Patner, akun Bin Patner, akun Binomo itu sendiri yang milik tersangka, yang dibuka dari milik tersangka itu. Baik. Pak Gatot, tadi PPATK bilang ada 38 miliar, Pak Gatot, yang sudah dibekukan. Ini aliran dananya kemana saja sudah diperiksa, Pak Gatot? Masih dilakukan koordinasi, Pak. Kita dengan PPATK nanti didatakan oleh penyidik tentunya. Dan ini kita masih terus bekerjasama dengan PPATK untuk mencari atau menurusuri terus aset-aset yang dimiliki oleh tersangka, yang itu diduga kuat dari aliran tindak pidana itu, Pak. Oke. Pak Gatot, ini kan ada Edgar Nababan yang juga sudah jadi tersangka ya. Ini kan mereka terhubung menjadi satu. Ini diketahui dia pernah bekerja di perusahaan Rusia 404 Group sebagai manajer development Binomo. Jadi adakah kemungkinan kemudian aliran dananya juga dilarikan keluar? Ini yang masih didalami terus oleh penyidik, Pak, dengan bekerjasama dengan PPATK. Jadi semua aliran dana dari ketiga tersangka ini tetap dilakukan pendataan dan tracing aset terus untuk dilakukan penyitaan. Oke. Sudah ada aset apa saja yang disita untuk Vakarij? Yang dari Vakarij, sementara yang baru diamankan itu ada beberapa laptop, kemudian juga ada akun, dan juga ada terkait bukti transfer yang ada itu. Oke. Adakah saksi-saksi lain yang juga masih diperiksa atau calon tersangka lain mungkin? Tentunya masih dilakukan pengembangan terus oleh penyidik. Nanti penyidik menyampaikan kepada kami update terbarunya nanti, Mbak. Oke. Tapi artinya ada tiga sudah ada ya? Edgar Nababan, ada Indra Kens, ada Vakarij. Ini semua kena tiga pasal yang sama ya? Pasal berlapis ya, Pak Gatot ya? Betul. Itu sekali, Mbak. Dikenakan tiga pasal yang tentunya dikenakan terhadap ketiganya. Oke. Kita tunggu nanti perkembangan kasus selanjutnya, Pak Gatot Repli. Telah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.